Halo viewers, video kali ini akan membahas mengenai 5 jurusan Scientech dan Sosum yang memiliki peluang terbesar menurut saya untuk lulus di Universitas Indonesia pada SBMPTN tahun 2020. Untuk jurusan Scientech, peringkat kelima ada Geofisika dengan nilai rata-rata 656, peminat tahun 2019 274, dan daya tampung 2020 18 orang. Keempat, ada Geologi dengan nilai rata-rata 654,35, peminat 2019 472, dan daya tampung 2020 18 orang. Peringkat ketiga adalah Teknik Perkapalan, nilai rata-rata 645,84, peminat 2019 223 orang, dan daya tampung 2020 18 orang. Peringkat kedua, Geografi dengan nilai rata-rata 645,62, jumlah peminat 2019 441, dan daya tampung 2020 30 orang. Peringkat pertama, ilmu keperawatan dengan nilai rata-rata 637,92, peminat 2019 487, dan daya tampung 2020 45 orang. Untuk jurusan Sosum, peringkat kelima adalah Sasra Belanda dengan nilai rata-rata 631,43, peminat 2019 469, dan daya tampung 2020 14 orang. Peringkat keempat adalah Jurusan Filsafat dengan nilai rata-rata 627,84, peminat 2019 451 orang, dan daya tampung 2020 23 orang. Peringkat ketiga adalah Sasra Rusia dengan nilai rata-rata 625,83, peminat 2019 254 orang, dan daya tampung 2020 19 orang. Peringkat kedua adalah Arkeologi dengan nilai rata-rata 623,49, peminat 2019 366 orang, dan daya tampung 2020 23 orang. Peringkat pertama adalah Sasra Jawa dengan nilai rata-rata 610,31, dan peminat 2019 314 orang, daya tampung 2020 19 orang. Terima kasih telah menonton!